Hai guys kembali di channel Jibyofdolf kembali kita akan reaction aksi ekstatik buat unsur family takjub oke guys aksi telur statik oke langsung aja kita nonton jangan lupa subscribe ke loncengnya ini dia ya sini dong ini luar biasa sini war-sini war sini 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 ya betul sini war ini kalau ngomong malam hari ini ada Mami Nia Hai Mami Nia kerja dulu deh deh kerja deh cantik banget sih malam hari ini iya ayahnya mau naik dia heboh sendiri di bawah mau ikutan naik ya oke kayaknya malam hari ini malam keseruan konser Bertrand 17 ini baru dimulai dan masih banyak kejutan-kejutan lainnya yang akan diberikan tentunya betul dia belum ketemu cakranya ini ya karena soalnya yang di yang video yang di deket maunya itu itu di luas banget ya udah cair udah cair udah cair gitu dia emang bener banget ayah dan kejutan-kejutan yang spesial belum pernah ngonyol lakukan sebelum nama ini ya dan tentunya berbeda karena ya onyo semakin dewasa dan sekarang ayah onyo itu kan masuk di usia 17 tahun ya kan betul nah sekarang aku mau nanya nih sama ayah nih sebagai seorang ayah gimana nih perasaannya apalagi ngeliat onyo semakin dewasa umurnya kalau 17 itu kan berarti udah menjejaki ke masa-masa remaja dewasa ya iya kan ada kekhawatiran nggak sih takutnya nanti onyo pacaran terusnya semakin mulai napelin cewek-cewek ya terus waktu sama keluarga juga mulai dikit dengan kegiatannya itu gimana tuh ayah iya deg-degan mah ada lah yang dirasakan sama kayak orang tua lainnya memiliki anak tua usia teenagers gitu tapi ya kenapa Mena dek-dek-dek-dek kerja dek mau panggil apa Pak Pak kerja dulu dek oke jadi war-war lu pegang dong warn ya disini disini aduh ribet jadi ayah ya jadi ini sama kayak yang lainnya deg-degan tapi kalau aku kan nggak pengen gini aku terbiasa sama onyo jika ngomong tidak sama onyo itu selalu kasih alasannya ya jadi dia tidak menganggap apapun yang menjadi jawaban ayah atau bundanya itu menjadi pertentangan buat onyo gitu jadi saya membebaskan onyo kira-kira kalau menurut onyo baiknya gimana jadi saya kasih sudut pandang kalau menurut ayah baiknya gini gitu iya karena kalau aku lihat juga ya kalau onyo sama ayah itu tuh bukan kayak ayah sama anak ya tapi lebih kayak ketemar aja gitu kan sahabat dan kemeriahan konser Betran 17 ini mau aku nih ya iya di rumah untuk mendaftarkan diri di sosmed official mnctv untuk mendapatkan kesempatan hadiah Wow makanya ini ya kasih anak luar sendiri ya terus dan wajib ikutan siapa tahu kamu yang beruntung dan dapat gifnya ya kalau ya toh nah kalau ini sekarang kita ketengah yuk Waryo ayo ini ini ada apa di tengah ini udah ada ini unda onyo iya gimana sih Nia Mami Nia Mami Nia Mami Nia mami Nia hebut ya Iya Mami kira-kira Koko Rasel mau ngapain ya sama Bunda ya sama Nia sama onyo ya saya malah pakai ini hari ini kan hari yang hebat banget ya betul spesial banget spesial ya dan ini mengingatkan ada bersama dengan Daunsu family ini mengingatkan saya tentang awal-awal pertama ENJAY MENJAY SMAP makhluk saya chaosnya di keluarga dan Halo Halo raze dan waktu itu lihat above untuk pertama kali waktu kecil betul lihat99 Futuredamnya bukan di panggung waktu itu waktu itu lagi jalan-jalan lihat SUN PT di sebuah tokoh szulap membeli hari ini untuk jalan-jalan ke tokoh 줄am dan flashback di masa itu Sejauh saudara di my first magic show Oh CBM Mal香港 folksits odoh my first magic show oke maka ini ya lebih gancak-majikan anak begini ya Ini toko sulap. Ini adalah toko tempat di mana kalau kalian pergi ke tempat ini. Onyo bisa punya kemampuan untuk merubah kain menjadi tongkat. Keren. Terus bisa juga atau kayak gini nih. Nih kalian taruh disini. Dan 1, 2, 3, tiup. Sini. Sekali lagi tiup. Sekali lagi tiup, sekali lagi tiup. Wow. Mami Nia mau ngomong apa, Mami Nia? Wow. Keren gak? Keren. Nah, jadi Mami Nia gini. Jadi hari ini saya akan coba mainin 1 permainan yang sebenarnya ini bukan sulap. Tapi coba diajarin untuk ayah, untuk Onyo, dan untuk Mami Nia dan juga Talia. Mami Nia. Ini yang tanah kosong, ceritanya. Mami Nia. Ini sulapnya dulu belajarnya di toko sulap juga. Sini juga kosong ya. Terus ada 1 kain warnanya biru. Kainnya dimasukin ke dalam sini. 1, 2, 3. Kainnya berubah jadi telur. Tepuk tangan dong, Cik. Mami, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong buat Gokor Asil. Si, hebat gak? Jadi telur. Hebat gak? Hebat, hebat. Kainnya ke mana Pak Gokor Asil? Sebenarnya gampang. Kainnya itu sebenarnya ini telur mainan. Ini sebenarnya ada lubangnya tuh. Pinter banget tepuk tangan dong. Gampang kan? Ini susah sebenarnya. Enggak. Cobain sekali, cobain sekali. Oke? Oke boleh, boleh. Jadi nanti gini ya. Coba. Waktu tadi bilang kosong. Pertama kali tangan kiri kosong. Terus ambil kain. Lihat ini nyolong. Nyolong gini. Oh itu triknya. Terus masukin, 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 masukin gini. Kalau sudah dimasukin sampai semuanya. Jempolnya ambil. Gitu. Oke? Rahasianya gini. Pokoknya jempolnya harus nutupin birunya ini. Lubangnya. Jangan sampai kelihatan. Karena kalau kelihatan lubangnya ya ketahuan. Jadi kecepatan tangan ya Koko ya? Yes, bisa kan? Coba ya. Itu apa tuh? Nih, telurnya. Kelurannya. Ini telur mainan tuh. Udah ada lubangnya. Si Tanya kalau ada kepo, dia mau yang tertinggi supaya bisa dilihat ke bawah. Kalau ada dilihat ke bawah kan nggak nampak kan? Iya. Kepetean dia. Tahu dong Cici. Cici semuanya coba ya? Cici coba. Ayo Cici ke tengah Cici. Gak banget Cici. Di depan. Nah gitu. Oke. Cici nih cobain. Telurnya di sini. Di tangan kiri. Di tangan kiri. Mana ke depan. Oke. Kita mau lihat nih. Berhasil nggak Cici ya? Menghilangkan kainnya. Ini buat Onyo. Oke. Ini buat Cici. Oke. Tunggu. Maminia mau coba. Oh Maminia mau coba. Maminia juga mau coba. Habis tinggal tiga. Dia mau diacak woy. Maminia. Mau? Oke. Coba Onyo. Oke. Onyo ngalau. Tapi kok Onyo ajarin juga ya? Oke Onyo. Bisa kan? Oke deh. Maminia. Apa? Iya Maminia. Thank you kok Onyo. I love you Maminia. That's very sweet. I love you Onyo. Thank you Onyo. I love you Onyo. Oke siap ya. Maminia. Pegang. Nah sekarang telurnya beginiin. Telurnya taruh di tangan kiri gini. Masukin pelan-pelan. Ke dalam lubangnya. Terus masukin. Masukin. Maminia. Ayo Maminia. Terus tutupin lubangnya pakai jempol. Maminia. Cici taliah. Terus. Maminia. Cici bisa. Jadi telur. Gampang kan? Yee. Hebat. Keren tepuk tangannya dong. Apa tuh? Gini gini. Tapi seiring berjalannya waktu. Saya coba berpikir. Kenapa tuh? Kalau seratus kali main kayak begini. Pastikan ada saatnya lupa. Lubangnya lupa ditutup tuh kayak gini. Oh iya. Kalau lubangnya lupa ditutup. Orang pasti nanya. Coba-coba nih ya. Lagi main. Lubangnya keliatan. Kira-kira ngomongnya gimana? Nah itu ada lubangnya. Nah iya. Kalau sampai ini terjadi. Iya. Maka. Lubangnya. Kita copot aja. Hah? Ini copot. Kok bisa? Eh bentar-bentar. Yang tadi mana? Tadi ya telur-teluran bolong. Copot aja. Gak apa-apa. Ini copot. Terus yang tadi mana? Hah? Terus. Mbak? Keren banget. Keren banget. Eh bentar-bentar. Bawa telur dari rumah ya. Hah? Oh bukan. Ya iyalah. Iya diganti ya buat telur dari rumah ya, Koko. Ya. Coba punya. Gini-gini. Punya cici mana? Berubah. Telur ayam. Cici, Mama Nia. Di rumah suka makan telur gak? Makan eggs gak? Suka, suka. Karena ini adalah salah satu makanan bergisi. Kira-kira mau ngapain lagi Koko Rassel nih. Ini mau digoreng kok. Tapi sebenarnya pertanyaannya bukan pernah makan telur apa enggak. Hah? Pertanyaannya adalah, Cici tau gak duluan mana telur atau ayam? Duluan ayam. Ayam. Ayam apa telur? Telur. Ayam lah. Telur apa ayam? Telur. Ayam dong. Mau ini apa? Telur apa ayam? Ayam. Sebenarnya gini-gini. Sebenarnya telur atau ayamnya pertama gak masalah selama keajaiban mereka terjadi. Ih, lucu. Uduh. Jadi aneh ayam. Eh, nanti-nanti yang tadi yang ini mana? Hah? Yang tadi telur ini mana? Iya. Coba lihat, tadi kan ada telurnya. Mamania mau juga. Tadi ada telurnya, disini telurnya kemana? Mau, Angkel. Kok telurnya hilang jadi ayam? Mamania, tiup lagi. Satu, dua, dua. Gak bisa. Mamania mau? One, dua. Ayo, kemana telurnya? Ini buat mamania. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan rasel. Jadi. Terima kasih, Angkel. Terima kasih, Angkel. Terima kasih, Angkel. Eh, sama kayak koko unyok. Terima kasih, Angkel. Terima kasih. Jadi, tahukah Anda bahwa sebenarnya keluarga adalah tempat segala sesuatu keajaiban dimulai. Dan ketika keluarga itu memiliki fondasi dan landasan yang begitu kuat, ketahui lah bahwa ada jutaan keajaiban yang bisa diciptakan dari keluarga itu. Iya dong. Kansu Family hadir setiap hari di hadapan Anda. Bukan untuk menunjukkan bagaimana hangatnya dan hebatnya mereka. Tapi untuk menginspirasi betapa banyak keajaiban yang bisa disebarkan dari keluarga yang begitu bahagia. Tepuk tangan sekali lagi buat... Keren banget. Best banget sih. Keren, keren, keren. Eh, tapi ngomong-ngomong yang keren-keren nih ya. Oh ya, ini dimana kali ini Onyo juga akan menampilkan sesuatu yang baru. Oke, nah di opening di awal hari ini mungkin kita kasih untuk anak-anak kecil ya. Soalnya itu adalah trik-trik untuk anak kecil ya. Nah, Minya. Minya juga mau ikut. Abis ini kita akan meriak ya. Yaitu Onyo nyanyi di air. Gini kayak dia apa ya? Sama kayak... Masuk olah berenang lah pokoknya. Tapi yang turun ke bawah itu loh guys. Iya, tapi dia kayak ngasih pantominya gerakan lah. Nah, sekarang langsung aja kita akan nonton itu. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Terima kasih buat semuanya. Bye. Bye.